Itu bukan suaranya Sajat Ukra, bagaimana ya? Aduh, kita ketemu di kantor polisi aja yuk Medina tak akui suara Sajat Nikita tantang istri Sajat Ukra begini Reaksinya bikin geleng-geleng Medina Mosa, istri Sajat Ukra, tidak percaya Kalau pesan suara yang diunggah Nikita Mirzani ke Instagramnya Adalah suara suaminya Seperti yang diketahui Total suara, ada 3 pesan suara yang diunggah Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Dari Sajat Ukra dengan nada menghina Orang-orang terdekatnya, bahkan aparat kepolisian Indonesia Setelah semua pesan suara itu terkuat Medina mengatakan bahwa ia tak percaya bahwa itu adalah suara suaminya Nikita pun sempat mengunggah tangkap layar headline media online Yang mengangkat tentang berita tersebut Ia sempat membahas tentang pesan suara yang dikirim Sajat Ukra untuk Buddy yang merupakan omnya Mari kita ketemu di kantor polisi secepatnya Supaya lo bisa lihat bukti face note-nya dan lain-lain ya Gue rasa ini cewek gak garota deh Dia sendiri yang posting di IG story-nya Cat sama omnya Buddy Itu adalah om gue Mau ngapain lagi lo? Hayo Atut ya Kemung Itu namanya senjata makan tuan, beb Itu namanya Bilal Laki Sirilo yang kasih Cuma Laki Sirilo yang manggil Asuka itu Bilal Tulis Nikita Mirzani Ia menyebut bahwa Medina sendiri yang pertama kali mengunggah tangkap layar chat yang kemudian disebarkan di media sosial Alhasil Nikita Mirzani mengajak untuk bertemu di kantor polisi terkait hal ini Buat bininya Sajat Ukra Laki-laki yang sudah kuceraikan dan susah mop on Pakai bilang segala itu bukan suaranya Sajat Ukra Bagaimana ya? Aduh kita ketemu di kantor polisi aja yuk Untuk mendengarkan bersama-sama Kan lo sendiri tuh yang posting-posting itu chat Ada namanya Buddy Aduh banyak banget deh Makanya sekarang udah kebingungan kan Tuh itu baru sedikit nih Lihat tayangan berikutnya Suara lagi Yuk ah Mari netizen kita dengar Masa bilang itu bukan suaranya Lu tuh ah kamu ah Ujarnya Sir You just fucking wait Nikita Mirzani You f*** My wife put you in jail Nikita Mirzani juga membalas Dan membahas soal isi chat yang diunggah Media Musa Isi chat itu lebih banyak menyebutkan soal Nikita Yang berusaha meminta uang dari Sajat Ukra Untuk memenuhi kebutuhan Aska Namun dia berkata Permasalahannya bukan soal transperan Melainkan soal pesan suara yang menghina aparat kepolisian Indonesia Dengan menyebut bahwa polisi bisa dibayar untuk mempenjarakan orang Teruntuk wanita Dajjal Yang punya hidung bolong Hidungnya kayak gorong-gorong SJBD Yang mukanya penyok kebanyakan kena nerkom Gue kasih tau ya Itu adalah transperan di saat Masa-masa si botak Dajjal itu Kegilaan sama Nyai Bisa dilihat kan Aska aja dilahirin tahun 2014 Bukan Oktober loh Gitu Makanya pinter sedikit Pakai bilang sama pak polisi Gak ngakuin itu suaranya Kita gak ngebahas soal transperan Kita ngebahas soal NKRI Harga matot Republik Indonesia sudah dipermalukan oleh botak Dajjal Dibilang pak polisi bisa dibayar untuk mempenjarakan orang Coba kita lihat ya Sampai sejauh mana kamu bisa melawan Nyai Kata Nikita Mirzani Itulah guys tantangan Nikita Mirzani kepada Bumidina Musa Istri Siri Sajat Ukra Lalu bagaimana untuk kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Tentunya juga subscribe Terima kasih telah menonton